TUA BANGKA ACTION Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk sedulur sedulur semua Ketemu lagi dengan saya di channelnya Idkals, channel yang membahas tentang Pembuatan pot dan segala macam tanaman Gading kuning 14 daun Yang berumur sekitar 1 tahun setengah lebih Terserang penyakit pada bonggol Pelepah dan Daun lho Jadi pada pelepah dan daun Belum tua dia sudah Mengering duluan lho Mungkin ini penyebabnya adalah Saat saya mengganti metan Metannya ada zat asam Yang sangat tinggi lho Juga kurang simat tentunya Ada baiknya jika kalian Mengganti metan seperti ini Jika ada kapur dolomit Metan dicampur dengan Dolomit tersebut Kapur dolomit itu fungsinya untuk Menetralisir jan asam Ya sangat tinggi seperti ini Selain bermasalah di metan Ini pun dikutuk tengahnya Terserang oleh Apapun kumpang pengerat lho Jadi kumpang pengerat itu Menghisap Sari-sari yang ada di daun muda Seperti ini lho Penanganannya cukup di pruning Seperti ini lho Apa boleh buat Dan memang itulah solusi Untuk menolong bonsai kelapa ini Agar sehat kembali Mudah-mudahan ya lho Setelah itu ya kita kuas-kuas lho Untuk membuang lumut-lumut putih Yang ada di bonggol seperti ini Dan diselah-selah ini ada kutu-kutu kebul Dan diselah-selah daunnya ada kumbang pengerat Daun putih pucat seperti ini juga Itu menandakan kalau Bonsai kelapa ini kurang simet lho Membuang kutu kebul Jadi cukup dikuas-kuas seperti ini Namun jika kalian ada Obat semprot Boleh kalian semprot-semprot Untuk menghindari Kutu-kutu kebul Kumbang pengerat Dan hama-hama lainnya lho Nah buat bonsai kelapa yang sudah terlanjur Terkena hama seperti ini Kondisinya Jadi penangannya ya harus dipurni seperti ini lho Atau boleh buat Daunnya sudah kering Sebelum waktunya kering Oke lho Itulah sedikit Sharing saya tentang bonsai kelapa yang Seperti ini Jika kalian ada yang mengalami bonsai kelapa yang seperti ini Ada baiknya Metan kalian ganti Dan jangan lupa Sinar matahari pagi 2 jam Juga Boleh dipupuk dan disemprot-semprot Agar tidak Terserang Hama-hama pengerat Daunnya seperti ini lho ya Semoga sedikit-sedikit ini Menginvilasi dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam seduluran Udah mba Mba Masa udah Belum Udah mba Kok ngayel Belum Nah itu Nah itu pamerin aja itu Pelepah-pelepahnya itu yang Kena penyakit Nah ya Disusun kayak gitu gak apa-apa Terus kalau udah disusun kayak gitu Untuk apa sama kamu Mau tak setai Waduh Memang bisa Siapa tahu Setek nanti hidup Jadi bonsai mamit Banyak mimpi Banyak mimpi Kering dan Seperti ini Angel-angel Sayang banget mba ya Sayang banget Nah Itu Kalau disayur bisa gak Disayur emang genjer Mba Ya siapa tahu Ada-ada Jangan mba Udah mba Cut-cut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.